Kemudian guys, ini merupakan salah satu permainan dari Real Madrid yang sangat-sangat-sangat sering dilakukan. Dan kalau teman-teman saksikan di analisis kita, ini berkali-kali dilakukan sampai kita melihatnya juga bosan. Oke guys, ulang cibo-cibo. Nah teman-teman, kali ini kita bakal membahas pertandingan Real Madrid menghadapi Alcoyano. Nah, dalam lanjutan Copa del Rey ini, Real Madrid secara mengejutkan dan ditambah secara memalukan harus kalah dengan Alcoyano, tim DPC 3, Liga Spanyol dengan skor 2-1. Nah, kalau teman-teman memperhatikan analisis yang sudah kita lakukan dari beberapa waktu yang lalu hingga pertandingan kali ini, Permainan Madrid sangat-sangat dalam tanda kutip guys ya, membosankan hanya seperti itu-itu saja. Nah, nanti teman-teman perhatikan kalau teman-teman tidak percaya, dengan analisis yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu dengan pertandingan kali ini, tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh Jidan. Dan itu terbaca oleh permainan Alcoyano. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke grafis yang telah aku sediakan. Bik! Ya, di sini teman-teman, Isco menjemput bola ke bawah. Biasanya peran ini diisi dan dimainkan oleh Toni Kroos. Seolah-olah Isco mengisi posisi back sebelah kiri dari Real Madrid, karena posisi Marcelo maju ke depan sebagai full inverted pullback. Ini sering dilakukan oleh Real Madrid bersama Jidan. Nah, Muara arah serangan yang dimainkan Isco ini bakalan bermain ke posisi sayap. Nah, di sini Isco bakal memberikan bola ke Kasimiro. Kasimiro bakal memberikan bola ke Victor-Victor ke Militao. Kemudian di posisi wide, melebar guys, ada Odrio Jola, kemudian ada Pasquez. Terjadilah switch antar Odrio Jola dan Pasquez untuk mengelabuhi pemain-pemain Alcoyano. Kita saksikan. Nah, skema seperti ini bakalan sering teman-teman lihat. Dan ini tidak berubah dilakukan oleh Jidan. Oke, Kasimiro. Oke, di sini switch terjadi untuk mengelabuhi. Nah, kemudian Isco turun kembali ke bawah menjemput bola guys. Peran ini sama. Sama tetap seperti apa yang dilakukan oleh Toni Kroos. Tetap Muara arah serangan dilakukan oleh Isco bakal memberikan bola tersebut ke posisi sebelah kiri. Dia sebagai striker turun untuk mengacaukan pergerakan ataupun gelandang Rubio ataupun Joni agar tidak mengantisipasi sisi sayap kiri dari Real Madrid yang sudah diisi oleh Vinicius. Kita saksikan. Isco memberikan umpan ke posisi Vinicius. Nah, di sini teman-teman langsung ditutup, dibalikkan lagi ke belakang. Oke, balikkan lagi ke sayap. Kemudian guys, ini merupakan salah satu permainan dari Real Madrid yang sangat-sangat-sangat sering dilakukan. Dan kalau teman-teman saksikan di analisis kita, ini berkali-kali dilakukan sampai kita melihatnya juga bosan. Victor langsung memberikan bola tersebut guys ke posisi sayap. Melalui umpan silang, menyilang guys. Crossing, 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 crossing. Crossing Madrid. Gila memang. Pemain seperti Palperde ini guys, memancing pergerakan Pablo. Back kiri dari Alcoyano untuk terus mengantisipasi pergerakan Palperde. Tetapi Pablo guys, back dari Alcoyano ini sudah membaca bakalan Victor memberikan umpan ke Odri Jola. Orientasi itu boha guys ya. Dan berhasil diumpan oleh Victor. Tetapi di interception sangat bagus oleh pemain Alcoyano. Oke, di interception. Nah, kembali guys dari posisi Casimiro memberikan bola tersebut ke posisi White lagi. Melebar, memanfaatkan lebar lapangan ke posisi Odrio Jola yang sudah maju ke depan. Kemudian Pasquez melakukan pergerakan tanpa bola untuk masuk ke dalam. Memancing pergerakan Lopez Pablo. Agar Odrio Jola ini guys, dapat ruang kosong di posisi lebar sayap kanan Madrid. Dan ini berkali-kali dilakukan. Dan di sini berhasil guys ya. Kita lihat, Casimiro memberikan bola tersebut ke Odrio Jola. Oke, cakep. Kemudian di-crossing. Nah, di sini guys terjadi dua lawan satu. Dan ini menyulitkan bagi pemain Madrid Vinicius untuk membuat create pastinya. Karena berhasil ditutup. Oke, ditutup. Di-blocking. Nah, di sini kembali lagi guys. Dilakukan umpan yang sama dari posisi belakang. Menyilang ke depan. Ke posisi Dias. Tetapi berhasil dibaca oleh pemain dari Alcoyano. Nah, Lopez juga. Orientasi itu boha guys. Sudah membaca permainan melebar dari Real Madrid. Karena permainan Madrid terus-menerus melakukan crossing, 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 crossing ke depan. Kita lihat. Ini crossingnya tidak sempurna. Karena berhasil di-interception oleh penjaga gawang Alcoyano. Oke, di-interception. Dan dapat bolanya. Nah, di sini. Karena berkali-kali dilakukan. Terus-menerus-menerus-menerus kita lakukan crossing, crossing, crossing. Nggak semua pastinya bakalan bisa di-interception oleh pemain lawan. Nah, seperti inilah yang dilakukan oleh Madrid. Madrid terus melakukan crossing-crossing. Yang beberapa kali berhasil di-interception. Pasti ada. Dari 100 crossing yang kita lakukan, pasti ada salah satunya tembus ke gawang. Nah, inilah contohnya. Marcelo kembali melakukan crossing. Ke posisi Militao. Raul dari pemain Alcoyano tidak berhasil meng-interception dengan baik. Bola crossing kembali guys. Kita saksikan. Goal dari Real Madrid. Oke, goal. Kita lihat dari angle yang berbeda. Marcelo memberikan umpan crossing. Ke posisi Militao. Raul gagal menjaga pergerakan Militao. Kita lihat guys. Oke, gagal. Nah, di sini guys. Sampai di babak kedua. Tetap permainan Madrid melakukan permainan bola crossing. Dari posisi Militao. Langsung memberikan bola. Ke posisi sayap kiri permainan dari Madrid. Ini sangat-sangat membosankan. Sangat membosankan guys. Ini sudah terbaca. Bukan anti Madrid guys ya. Memang sudah terbaca kalau teman-teman mengikuti. Nah, ini merupakan statistik umpan menyilang Alcoyano PS Madrid. Alcoyano melakukan 3 kali umpan yang berhasil dari 11 percobaan. Sedangkan Madrid melakukan umpan silang 38 kali. 13 kali berhasil. Kalau kita melihat Madrid bermain, statistik seperti ini bakalan sering tinggi. Nah, statistik umpan panjang Madrid 109 dia lakukan. Sedangkan yang berhasil 65, Alcoyano melakukan 38 kali. Yang berhasil umpan panjang dari 78 kali. Ini mengisaratkan permainan Madrid tidak banyak berubah dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Yang membuat ini sudah terbaca. Terima kasih. Nah, Alcoyano juga guys berhasil membaca pergerakan-pergerakan dari pemain-pemain Madrid dengan melakukan 2 lawan 2 ataupun 2 lawan 1 sekaligus. Double cover juga dilakukan. Nah, di sini Vinicius memberikan bola tersebut ke posisi Marcelo. Nah, kemudian Marcelo bakal memberikan bola tersebut ke posisi sini guys. Karena pergerakan dilakukan oleh Vinicius. Tetapi berhasil dijaga oleh 2 pemain dari Alcoyano. Jordan atau Perubio. Oke, dibaca. 2 lawan 1 kesulitan Vinicius. Nah, di sini kembali dilakukan oleh pemain-pemain Alcoyano. Yaitu menjaga Vinicius 2 lawan 1 dari posisi Jordan atau Perubio. Nah, di sini guys diganggu pergerakan Dias oleh Primi dan ditutup dan dibantu pergerakan Primi dari posisi Johnny. Double cover dilakukan dan membuat kesulitan dari pemain Madrid. Nah, di sini Marcelo memanfaatkan kelengahan dari lini pertahanan Alcoyano. Karena berhasil dipancing Dias, Primi untuk melebar. Di sini ada sisi lebar antara Raul dan Primi. Marcelo masuk. Ke situ melakukan pergerakan tanpa bola. Vinicius memberikan umpan. Tapi secara sederhana, pemain-pemain dari Alcoyano menjaga dan menutup pemain-pemain Vinicius 2 lawan 1 bahkan 3 lawan 1 pemain Madrid. Kita lihat guys. Vinicius memberikan umpan berhasil di interception keeper. Nah, sedangkan goal dari Alcoyano guys berasal dari kesalahan dan kehilangan konsentrasi dari pemain Madrid. Nah, dari tendangan pojok guys. Nah, di sini pemain-pemain dari Madrid tidak fokus untuk menjaga seorang pemain dari Alcoyano ini. Vinicius yang bertugas boraliar terjadi akibat perebutan dari bola heading. Oke, goal. Konsentrasi hilang. Lihat bola semua. Nah, dan ini serangan balik dan ya ini udah sering kita bahas guys dari posisi paskes dimanfaatkan. Nah, nanti teman-teman lihat serangan balik dilakukan. Paskes ketinggalan untuk melakukan recovery terhadap posisinya di posisi sebelah kanan. Karena paskes dimundurkan ke posisi sebelah kanan. Back kanan guys. Asensio masuk yang mengisi posisi paskes di sayap kanan permenon Madrid. Dan ini memang berkali-kali guys ya dari posisi paskes. Nah, di sini kita lihat paskes ketinggalan di sini guys ya. Tidak menutup. Kita lihat. Oke. Diakite berhasil tanpa ada penjagaan. Ketika diakite sudah mendapatkan bola dan positioning baru paskes melakukan pergerakan. Nah, jadi kesimpulannya pada pertandingan kali ini Madrid tetap menggunakan cara permainan yang sama yang sangat-sangat membosankan, monoton. Karena permainan seperti itu-itu saja. Nah, teman-teman bandingkan analisis-analisis yang kita lakukan di setiap permainan Madrid sama analisis pertandingan kali ini. Tidak jauh berbeda. Permainan sayap dengan crossing, 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 crossing. Ya, pasti ada goal guys. Kalau crossing kita lakukan seribu kali, pasti ada yang berhasil lima kali ataupun sepuluh kali ataupun satu kali. Setidak pasti ada goal. Nah, pada pertandingan kali ini dilakukan Madrid terus crossing, crossing, crossing. Ya, pasti ada satu goal. Yaitu goal dari Militao. Militao akibat crossing yang dilakukan oleh Marcelo. Oke, sampai sini aja videonya. Kalau suka teman-teman, video ini udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.